Berikutnya, untuk memastikan bahwa kita sedang dalam keadaan login atau kita belum dalam keadaan login, kita akan tambahkan button login, logout, dan register di sebelah kanan sini. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan login, maka buttonnya berubah menjadi logout, dan jika kita tidak dalam keadaan login, buttonnya ada dua yaitu login dan juga register. Kita ke header.js di folder komponen, dan kemudian kita bisa tambahkan button-button yang tadi sudah disebutkan, yaitu login, logout, dan register. Kita akan bungkus ke dalam div untuk membagi dua, jadi header yang di sebelah kiri yaitu logo dan header di sebelah kanan, yaitu button. Saya sudah menyiapkan header container di sini untuk kelas name CSS-nya, jadi bisa langsung digunakan, dan kemudian headernya kita masukkan ke dalam div. Selanjutnya, kita akan tambahkan div lagi, yaitu yang untuk di sebelah kanan, header yang di sebelah kanan. Isinya tergantung ketika kita dalam keadaan login, berarti isinya adalah button logout, dan ketika kita tidak dalam keadaan login, isinya adalah login dan register. Jadi di sini kita tambahkan saja button terlebih dahulu, untuk login dan register. tombol login dan register sudah. ada di sini, meskipun belum berfungsi, dan berikutnya kita akan mengarahkan tombol login atau tombol register ini ke halaman login dan juga register. Kita langsung arahkan saja button ini ke halaman login dan register dengan menggunakan link. slash login. slash login. slash login. slash register di sini. dan slash register di sini. dan ke halaman register. Nah sekarang kita akan melakukan kondisi ketika kita sudah dalam keadaan login, maka kedua tombol ini akan disembunyikan dan berubah berganti dengan halaman atau button logout. dan ketika kita klik logout dan user jadi tidak dalam keadaan login lagi, maka tombol dua tombol inilah yang akan muncul. Kita ke app.js. Nah di app.js ini kita bisa simpan informasi pengguna saat ini yang apabila informasinya tersedia maka dia sudah dalam keadaan login. sebaliknya jika user saat ini tidak ada atau null, maka dia dalam keadaan logout atau tidak dalam keadaan login. Jadi di sini kita bisa definisikan saja current user atau user saat ini. Kita gunakan state jika tidak ada atau inisial value-nya adalah null dan jangan lupa kita import. state from react. Dan untuk mengetahui user dalam keadaan login atau dalam tidak keadaan login, kita bisa menggunakan hook use current user yang disediakan oleh core context. untuk itu kita import dulu core context-nya. jadi 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 lalu lalu disini disini kita bisa menggunakan core context.use current user. dan kita tampung ke dalam sebuah variable user disini, di start sharing langsung. dan pada saat pertama kali komponen app ini di render, kita akan memasukkan user yang ada saat ini, yang sudah kita dapatkan dari sini, ke dalam state dengan menggunakan set current user dan juga use effect. effect effect disini menerima function sebagai parameter pertama, dan parameter kedua adalah dependensi, dan disini dependensinya adalah dengan user yang ada di baris ke-14. dan kemudian di dalam function ini, kita akan melakukan set current user adalah user. lalu kemudian current usernya kita kirimkan ke header sehingga header bisa mengetahui bahwa usernya ada informasi user ataupun tidak ada. jadi kita bisa tambahkan props current user disini yaitu current user dan kemudian kita ke header dan di header kita sudah punya current user dan kita bisa melakukan checking apakah current usernya ada atau tidak. jadi disini jika current user tidak sama dengan 0 maka kita bisa menampilkan button lockout button lockout disini kita kasih button lockout yang baru yang fungsinya belum ada nanti kita akan tambahkan event on click tapi untuk sementara kita cukup menampilkan saja terlebih dahulu dan jika current user dalam keadaan kosong atau tidak dalam keadaan login maka kita tampilkan login dan register button ini kita harus gunakan fragment kosong seperti ini oke compile successfully dan jika kita cek sekarang di browser karena kita sudah melakukan login sebelumnya maka kita sudah dalam keadaan login dan tombol lockout ini muncul sekarang kita akan fungsikan tombol lockout ini ketika tombol lockout ini di klik maka cookiesnya kita hapus sehingga user dianggap tidak dalam keadaan login dan juga kita set current usernya menjadi 0 sehingga nanti dua tombol login dan register akan muncul disini kita bisa tambahkan untuk lockout fungsinya kita gunakan event on click dan kita handle lockout button disini kita gunakan function lockout handle lockout ya disini yang akan kita lakukan adalah kita remove cookiesnya dan kita juga butuh melakukan set current user menjadi 0 sehingga user akan terlockout kita perlu import cookies from js cookie dan juga kita perlu sebuah fungsi set current user ini yang ada di app.js disini sudah ada set current user kirimkan saja set current user adalah set current user sebagai props dan kemudian kita bisa gunakan di header set current user oke save all save all in the lockout ada sedikit tempo ya save lagi oke compile successfully sekarang di browser kita sudah bisa melihat tombol lockout dan ketika kita klik maka kita sudah melihat dua tombol ini artinya kita sedang dalam keadaan lockout dan kalau kita klik login kita masukkan informasi yang benar dan sekarang kita sudah dilempar ke halaman utama meskipun ternyata tombol lockoutnya belum muncul hal ini disebabkan ketika kita login kita belum set current user jadi kita akan lakukan itu di halaman login disini kita butuh juga selain set cookies kita juga butuh menambahkan set current user menjadi user 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 disini kita bisa dapatkan user bisa kita dapat dari mana kita bisa menggunakan salah satu metode yang disediakan oleh core client yang dalam artian sudah login sudah berhasil login yang setelah berhasil login di share tokennya kita bisa gunakan await client hampir sama seperti ini dot current user dan ini kita bisa simpan ke variable user untuk di set di bagian bawah di baris ke-18 ini kita save compile success fully ini dan sekarang kita akan coba login dan sekarang langsung button lockoutnya muncul button loginnya menghilang begitu juga sebaliknya kalau kita lockout tombol loginnya juga akan muncul kembali kita login sekali lagi dan terakhir kita akan menyembunyikan form yang di sebelah kiri ini ketika user tidak dalam keadaan login jadi kita ingin hanya user yang sudah login saja yang bisa mengisi form ini caranya hampir sama seperti menyembunyikan dan menampilkan button login dan register logout kita ke app.js disini kita sudah punya informasi current user dan set current user jadi kita lemparkan saja ke component atau page main ini current user adalah current user dan kemudian kita buka main.js dan disini kita sudah bisa dapatkan props yaitu current user dan kita tinggal cek jika current user tidak sama dengan null atau artinya sudah berhasil login maka kita tampilkan formnya jika tidak maka formnya tidak akan tampil terbaru ini compile successfully dan sekarang kita sudah dalam keadaan login sehingga formnya sudah muncul kemudian kalau kita logout maka formnya akan menghilang dan kalau kita login lagi formnya sudah muncul kita bisa menambahkan menambahkan ide terbaru ini kita save datanya tetap muncul yang ini dan detailnya juga tetap ada dan statusnya juga sudah bisa diubah dan ketika logout formnya sudah disembunyikan selamat menikmati